ya oke jadi yang pertama kita tes dulu di hape xiaomi redmi 4x ya halo guys ya kali ini saya mau menjawab pertanyaan salah satu viewers yang sudah komen di salah satu video saya pertanyaannya yaitu apakah bisa mic wireless ktevo dipakai di hape xiaomi nah disini saya juga kurang jelas ya karena dia nggak sebutkan xiaomi tipe apa tapi kebetulan saya punya dua buah hape xiaomi yaitu xiaomi redmi 4x dan xiaomi redmi note 5a prime jadi nanti sebentar kita cobain apakah bisa atau tidak daripada banyak bacot lebih langsung kita buktikan aja gitu ya apakah bisa atau tidak jadi sebelumnya kalian perlu tahu dulu kalau kita beli mic wireless ktevo itu akan dikasih bonus kabel ada dua yang satu yang dua ruas ini biasa dipakai di kamera DSLR mungkin ya kalau kabel yang dua ruas seperti ini terus juga ada yang tiga ruas nah karena ini kita mau tes di hape jadi kita harus pakai kabel yang tiga ruas seperti ini oke jadi langsung aja kita cobain ya di hape xiaominya ya oke jadi yang pertama kita tes dulu di hape xiaomi redmi 4x ya jadi kabel yang tiga ruas tadi kita colokin di receiver mic ktevonya kemudian kita sambungkan ke hape nah disini lampunya masih berkedip-kedip artinya micnya belum nyambung jadi untuk transmitternya kita nyalain aja nah sudah nggak berkedip lagi artinya dia sudah nyambung ya oke jadi langsung kita coba aja langsung saya ganti video ke kamera hape xiaomi redmi 4x ya apakah bisa atau tidak oke kita cobain mic ktevo di hape xiaomi redmi 4x tes tes gimana apakah suara yang terdengar adalah suara dari mic ataukah dari mic hp nya sendiri mic internal hp nya sendiri tes 1 2 gimana tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2 tes mungkin kurang berasa jadi saya agak lebih menjauh lagi atau mungkin saya jauhkan mic nya tes 1 2 seharusnya kalian dengar suaranya agak menjauh ya kalau misalnya suaranya masuk dari mic wireless ktevo ini tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2 gimana oke saya rasa cukup jadi langsung aja kita ganti ke hape xiaomi redmi note 5a prime iya oke guys sekarang kita cobain di hape xiaomi redmi note 5a prime disini udah saya colokin ya disini udah saya colokin ya receiver ktevo nya sudah gak berkedip juga karena mic nya yang transmitter nya saya gak matiin tadi jadi langsung nyambung gitu aja oke ini ya ya kita coba di hape xiaomi redmi note 5a prime oke jadi langsung aja kita beralih ke rekaman video hape xiaomi redmi note 5a prime nya halo tes 1 2 tes 1 2 nah gimana teman teman apakah suara rekaman dari hape xiaomi redmi note 5a prime ini masuk dari mic wireless ktevo ini ataukah terdengar dari suara mic internal hape nya sendiri nah gimana teman teman kalau saya jawabkan begini seharusnya suaranya berubah ya kalau memang suara dari mic ini masuk ke dalam hape xiaomi redmi note 5a prime nya nah gimana teman teman nah tes 1 2 tes 1 2 gimana apakah suara yang terdengar adalah suara dari mic ataukah dari mic hp nya sendiri gimana teman teman tes 1 2 tes 1 2 oke saya rasa cukup ya nah itulah percobaan kita pada kali ini guys kita coba sambungkan mic wireless ktevo dengan hape xiaomi redmi 4x dan xiaomi redmi note 5a prime dan ternyata suara yang kita dengar itu masih suara dari mic internal hp nya sendiri jadi mic wireless ktevo ini gak bisa nyambung dengan hape xiaomi redmi 4x dan redmi note 5a prime saya gak tau dengan hape xiaomi tipe yang lainnya karena saya cuma punya 2 hape xiaomi dengan tipe ini ya jadi saya gak bisa bilang kalau mic wireless ktevo ini gak bisa nyambung dengan hape xiaomi yang tipe lainnya gitu karena saya gak punya jadi mungkin ini saja yang bisa saya lakukan saya sudah lakukan tes dan ternyata mic wireless ini gak bisa nyambung dengan hape xiaomi mungkin mic wireless ktevo ini bisa nyambung kalau kita download aplikasi dari playstore yaitu aplikasi open camera jadi itu saja video pada kali ini saya hanya ingin menjawab salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar salah satu video saya dan beginilah hasilnya oke ya sekian dulu video pada kali ini terima kasih sudah menyaksikan sampai dengan akhir sampai dengan akhir terima kasih terima kasih terima kasih